Ohaiyo konnichiwa konbanwa kocoker selamat datang di channel abang anime Pada video kali ini gue akan ngebikin seluruh al cerita dari anime tokyo go Anime ini akan menceritakan ketika di dunia ini manusia selalu diburu oleh go dan dijadikan makanan Go sendiri adalah seorang monster berbentuk manusia yang hanya bisa memakan daging manusia aja Yang oleh karena itu seluruh al cerita ini memegang konsep diburu atau memburu Dan inilah seluruh al cerita dari anime tokyo go season yang pertama Cerita dimulai dengan diperlihatkan dua manusia bernama hide dan kaneki Yang mana disini kaneki tengah curhat kepada hide mengenai dirinya yang tengah jatuh cinta dengan seorang wanita bernama rize Akan tetapi ketika mereka berdua tengah membicarakan rize Ya tiba-tiba saja rize muncul di cafe tersebut Kaneki yang melihat kedatangan rize pun tentunya selalu memusatkan pandangannya kepada rize ya guys ya Rize yang pada akhirnya menyadari bahwa dirinya selalu diperhatikan oleh kaneki Tanpa disangka mengajak kaneki untuk kencan bersama Yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan kaneki yang cupu, jomblo, dan pria kesepian ini Mulai dekatlah dengan rize yang seorang wanita kawai Berbadi aduhai dan semangkanya ya pasti genggam Oke oke lanjut hingga malam hari pun tiba ketika kaneki tengah mengantarkan rize untuk pulang tiba-tiba saja Ya ternyata eh ternyata rize ini adalah seorang gol Kaneki yang mendapatkan fakta mengejutkan ini tentunya berusaha melarikan diri gitu Tetapi ya bisa dibilang hal itu sia-sia aja lah Karena sekuat apapun usaha kaneki untuk kabur Rize selalu berhasil menangkap kaneki dan memberikannya kombo-kombo dewa Hingga kita diperlihatkan Ya tiba-tiba saja mereka berdua ini tertimpa bangunan yang membuat rize tusun Singkat cerita kaneki pun terbangun di sebuah rumah sakit Akan tetapi ketika kaneki terbangun kaneki merasa ada yang aneh ya guys ya dengan indra perasanya Yang mana ketika kaneki memakan semua jenis makanan entah mengapa semua makanan yang dimakan oleh kaneki terasa mentah Oke disini gue bakal jelasin dulu ya guys ya mengenai kondisi kaneki saat ini Serta gue juga akan membahas tipis-tipislah mengenai rize So gue mulai dari rize dulu kali ya guys ya Yang mana rize merupakan seorang gol yang memiliki julukan gornet atau sang pemakan rakus Dulukan ini diberikan kepada rize karena pada umumnya gol biasa hanya bisa memakan satu manusia saja dalam satu bulan Tapi rize ini bisa dibilang berbeda lah Rize bisa memakan tiga manusia bahkan lebih dalam sebulannya Sedangkan kondisi kaneki saat ini Jadi ketika kaneki dan rize mengalami insiden tempoh hari Sebenarnya dokter yang menangani kaneki bernama Kano diam-diam memasukkan bagian tubuh rize ke dalam kaneki Yang oleh karena hal tersebut kaneki yang awalnya adalah seorang manusia Ketika sudah mendapatkan cangkokan tubuh dari rize kaneki pun berubah menjadi setengah manusia setengah gol Nah karena sudah berubah menjadi setengah manusia setengah gol Kaneki sudah tidak bisa lagi memakan makanan manusia seperti dulu Selain itu juga kekebalan tubuh kaneki ini sudah seperti gol pada umumnya guys ya Yang mana senjata biasa seperti pisau tidak akan bisa menggores perut atau kulit kaneki Oke mungkin itu dia profil singkat dari rize dan keadaan yang kini dialami oleh kaneki Dan sekarang mari kita balik ke ceritanya Dikarenakan kaneki belum makan semenjak dia keluar dari rumah sakit Lambat-laun rasa lapar yang dirasakan kaneki semakin dahsyat Hingga kaneki ini hilang kontrol akan tubuhnya sendiri Di tengah-tengah keputus asaan kaneki Tiba-tiba saja kaneki mencium sebuah aroma masakan yang sama seperti masakan ibunya dulu Eh akan tetapi ketika kaneki tiba di sumber aroma yang sedap ini Ternyata eh ternyata aroma nikmat yang dicium oleh kaneki ini adalah dari tubuh manusia yang tengah disantap oleh gol Tapi keapasan kaneki tidak berhenti sampai sini saja kok cokers Yang mana tiba-tiba saja muncul gol lain bernama Nishiki yang mengaku-ngaku sebagai penguasa wilayah Yang oleh karena itu ketika Nishiki melihat doa gol yang memburu di wilayahnya ini Tentunya membuat Nishiki sangat marah Oh iya for your information aja kok cokers Jadi wilayah gol itu terbagi menjadi beberapa distrik ya Dari distrik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Sedangkan wilayah yang kini ditinggali oleh kaneki berada di distrik 20 Ya bisa dibilang distrik 20 ini merupakan distrik yang paling aman lah dibandingkan distrik-distrik lainnya Oke balik ke cerita Ketika kaneki ini tengah diberikan kombo-kombo dewa oleh Nishiki Lagi dan lagi muncul gol wanita yang diketahui bernama Toka Ya kalau kalian sadar sih Toka ini diperlihatkan sebagai pelayan kopi di awal scene ya guys ya Yang mana disini tujuan Toka sendiri adalah untuk memberikan pelajaran kepada Nishiki Yang mengaku-ngaku sebagai penguasa distrik 20 Dan setelah memberikan pelajaran kepada Nishiki Toka yang melihat keadaan kaneki begitu kelaparan pun tentunya kaget gitu Karena Toka tidak menyangka bahwa kini kaneki sudah berubah menjadi seorang gol Toka yang mengetahui bahwa kaneki tengah kelaparan pun tentunya langsung menyodorkan makanan kepada kaneki Kaneki yang mengetahui bahwa itu adalah bagian tubuh dari manusia tentunya berusaha menolaknya Toka yang mulai kesal pun langsung mengkombo dewa kaneki lah Hingga ketika kaneki tengah dikombo dewa habis-habisan oleh Toka Muncullah sesosok kakek-kakek tapi bukan kakek Sugiyono ya guys ya Kakek-kakek baik hati ini biasa disebut pak manajer yang bernama Yoshimura Tapi ya agar mudah diingat dan dikenang kita panggil aja kakek Sugiyono Yang mana tujuan kakek Sugiyono sendiri adalah untuk merekrut kaneki ke dalam organisasi golnya yang bernama AnteQ Nah for your information aja nih kucokers AnteQ itu adalah organisasi gol yang mengatur pergerakan gol di distrik 20 Selain itu juga AnteQ memberikan makanan-makanan kepada gol-gol lainnya terutama gol tersesat seperti kaneki guna menjaga kedamaian di distrik 20 Oke lanjut singkat cerita karena kebaikan kakek Sugiyono kaneki pun mulai join lah ke dalam organisasi AnteQ Nah agar identitas kaneki sebagai seorang gol ini selalu terjaga Kaneki pun diantar oleh Toka ke seorang gol pembuat topeng bernama Uta Dan ya intinya karena kebaikan kakek Sugiyono dan para anggota AnteQ lainnya Kaneki pun lambat laun mulai menerima nasibnya sebagai seorang gol dan mulai hidup damai Hingga kehidupan kaneki yang damai ini pun mulai berubah ketika kaneki bertemu dengan Nishiki Yang ternyata eh ternyata Nishiki ini satu kampus dengan dirinya sekaligus teman baik dari Hide Kaneki yang mengetahui Hide ini berteman dengan gol yang berbahaya Tentunya selalu mengikuti mereka berdua kemanapun mereka pergi ya guys ya Hingga tiba-tiba saja kita diperlihatkan Ya pada akhirnya Nishiki mulai menunjukkan topengnya yang seorang gol Disini Nishiki berniat melobikan Hide guna membalaskan dendamnya yang belum tuntas kepada kaneki Di saat pertemuan pertama mereka Kaneki yang mengetahui Hide sahabat baiknya ini terancam tusun pun Tentunya berusaha melawan balik dengan kekuatan ya seala kadarnya Yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan kaneki yang dikombo habis-habisan lah oleh Nishiki Sehingga lambat laun kaneki pun mulai hilang kendali dan termakan oleh kekuatan golnya Nah kalau kalian bingung benda apa yang tiba-tiba saja keluar dari tubuh kaneki Oke gue bakal jelasin nih Yang mana benda tersebut dipanggil dengan nama Kagune Jadi Kagune ini merupakan senjata alami yang hanya dimiliki gol aja lah Akan tetapi meskipun Kagune ini keluar dari dalam tubuh gol Namun kerasan Kagune ini lebih keras dari besi bahkan baja Nah untuk tipe Kagune sendiri terbagi menjadi 5 jenis Yang pertama adalah Kagune tipe Ukaku Kagune tipe Ukaku ini biasanya berbentuk sayap yang keluar dari area bau belakang sang pengguna Tipe Kagune ini biasanya lebih diuntungkan dalam hal kecepatan Namun ya kelemahannya adalah terlalu menguras tenaga Sehingga sang pemilik Kagune cepat merasa lelah Yang kedua adalah tipe Kagune Kokaku Biasanya Kagune jenis ini akan berwujud ibarat armor atau tameng Akan tetapi bisa juga dibuat menjadi mirip pedang, bor, palu, atau senjata lainnya Jadi sangat cocok lah untuk penyerangan maupun pertahanan Namun ya kelemahannya karena wujudnya yang berat Pemilik Kokaku biasanya memiliki pergerakan yang lamban Yang ketiga adalah tipe Kagune Rinkaku Kagune ini berwujud seperti tentakel yang mencuat dari area belakang pinggang Tipe Rinkaku mempunyai kemampuan regenerasi yang sangat baik lah Dan Kagunenya sanggup menusuk-nusuk dengan cepat serta agresif Akan tetapi karena bentuk Kagunenya terbilang sangat ringan Kagune ini sangat mudah dihancurkan Lalu yang keempat adalah Kagune Tipe Rinkaku Jenis Kagune ini ibaratnya itu kayak ekor lah Karena memang mencuat dari area sekitar tulang ekor Dan bisa dibilang Kagune jenis ini tidak mempunyai sesuatu yang istimewa Tetapi juga tidak mempunyai kelemahan Yang oleh karena itu jenis Rinkaku cocok untuk pertarungan semi dekat Dan ya ciamik lah dalam pertahanan Dan yang terakhir adalah Kagune Tipe Kakuza Selain keempat jenis Kagune yang udah gue sebutin Ada satu lagi nih jenis Kagune yang bisa dibilang gak normal lah Ya ini Kakuza Jadi ketika seorang Go memakan Go lainnya Maka Kagunenya akan mengalami suatu fenomena asing yang disebut Kakuza Dan ya biasanya Kakuza akan berhujud ibarat armor yang melapisi tubuh Go Oke mungkin itu dia penjelasan mengenai Kagune Dan ya sekarang mari kita baliklah ke ceritanya guys ya Nah dengan kekuatan Go nya kekuatan Kaneki ini naik drastis lah Dan berhasil mengkomodewa Nishiki hingga tak berdaya Namun masalahnya tidak berhenti sampai sini aja kocokers Yang mana karena kini Kaneki kehilangan kendali atas tubuhnya Kaneki hampir aja memakan Hide Namun beruntungnya Toka datang tepat waktu dan mencegah hal tersebut Yang oleh karena itu pada akhirnya Hide pun tak jadi tusun Dan Kaneki tidak jadi memakan Hide Ya coba bayangkan guys Jika aja Toka telat satu detik Entah penyesalan apa yang akan dialami Kaneki nantinya Secara kan Kaneki saat ini hanya memiliki satu orang yang paling berharga di hidupnya Yaitu Hide Lah bang bentar bang Emang orang itu Kaneki ini kemana bang? Ya sebenernya sih ada Orto Kaneki sih ada Tapi ya lagi tiduran di tanah aja gitu Sorry 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 guys Maksud gue itu Orto Kaneki ini udah pada ke isekai semua lah Yang artinya Kaneki itu hidup sebatang kara Hmm kayaknya seru sih kalau kita bahas mengenai kehidupan Kaneki Ya kalau kalian setuju dan video ini rame Gue bakal jelasin lah mengenai anime Tokyo Ghoul sampai season terakhir Dan kisah hidup dari setiap karakter-karakter yang ada di anime Tokyo Ghoul ini Coba-coba komen ya kocokers Oke 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 balik ke cerita Jika kalian mengira kemalangan Kaneki berakhir sampai sini aja Tentunya tidak kocokers Yang mana ketika kehidupan Kaneki berangsur kembali damai sejahtera Tiba-tiba saja Kaneki bertemu dengan seorang pria bernama Sukiyama Yang mendapatkan julukan sang pecicip makanan Ya untuk alasan kenapa Sukiyama mendapatkan julukan ini Nanti kalian bakal tau lah seiring berjalannya alur cerita Oke lanjut ketika Sukiyama melihat Kaneki untuk pertama kalinya Seketika Sukiyama mulai agak terobsesi lah kepada Kaneki Karena aroma tubuh Kaneki yang sangat mirip dengan Rije Dan dari pertemuan pertamanya dengan Kaneki inilah Sukiyama selalu menghalalkan segala cara Guna memenuhi rasa keterobsesiannya Serta ingin mencicipi daging dari Kaneki Pada rencana pertamanya ini Sukiyama mengajak Kaneki ke rumahnya Dengan iming-iming Kaneki akan dibawa ke tempat kesukaan Rije Kaneki yang polos sih ya-ya aja gitu Tetapi tiba-tiba saja Ya ternyata eh ternyata Kaneki dibawa ke sebuah pertunjukan para pencicip daging Kaneki yang mengetahui posisinya yang terancam Tentunya berusaha untuk melarikan diri Ya meskipun Kaneki tau bahwa hal itu sia-sia Hingga ketika posisi Kaneki sudah amat terancam Dengan terpaksa Kaneki mengeluarkan kekuatan golnya ini Yang oleh karena itu Identitasnya sebagai seorang gol bermata satu pun terungkap Sukiyama yang mengetahui Kaneki merupakan seorang gol bermata satu Tentunya semakin terobsesilah kepada Kaneki Dan semakin penasaran mengenai rasa dari Kaneki Yang karena fakta mengejutkan ini Sukiyama yang tidak ikhlas jika harus membagikan daging Kaneki kepada orang lain Langsung membatalkan acara tersebut dan membiarkan Kaneki pergi Namun membiarkan Kaneki pergi bukan berarti Sukiyama membebaskan Kaneki ya guys ya Yang mana disini Sukiyama kembali menyusun rencana untuk menculik Kaneki Nah karena dengan cara pendekatan tentunya sudah mustahil Sukiyama pun mulai menyusun rencana kedua Dengan melibatkan seorang wanita bernama Kimi Yang merupakan kekasih dari Nishiki Yang adalah seorang manusia Guna dijadikan Sandra lah bagi Kaneki Kaneki dan Nishiki yang mengetahui hal tersebut pun tentunya tidak tinggal diam ya guys ya Bersama dengan Toka mereka pun langsung otw ke tempat Sukiyama Yang oleh karena hal itu pertarungan diantara mereka pun tak bisa dihindari lagi Pada awalnya sih emang kelompok Kaneki ini agak kerepotan melawan Sukiyama Namun ketika Toka sudah memakan daging Kaneki Barulah disini Toka langsung mengulti habis-habisan Sukiyama Ya pada akhirnya rencana Sukiyama untuk makan Kaneki pun gagal total Serta Kimi berhasil diselamatkan Sekaligus kejadian ini menjadi awal mula bergabungnya Nishiki ke Antai Kyu Eh bentar bang Kimi kan manusia Kenapa gak dimakan oleh Nishiki yang seorang gol Hmm jadi gini kok Joker Sebenarnya sih fenomena kedekatan manusia dengan gol ini Bukan hanya terjadi kepada Nishiki dan Kimi aja Ada beberapa kasus seperti kedekatan Toka dan sahabat wanitanya Serta Kaneki dengan Hide Jadi ketika seorang gol merasa memiliki sosok yang berharga Bahkan manusia sekalipun Ia akan rela melakukan apa saja meski harus menaruhkan nyawa mereka Ya kalau soal kasus Kimi dan Nishiki sih bisa dibilang Kimi ini menerima Nishiki apa adanya ya Ya meskipun Nishiki ini adalah seorang gol Bahkan ketika Nishiki kelaparan Kimi rela dimakan oleh Nishiki agar Nishiki tidak sengsara Nah karena hal tersebut pula lah Nishiki ini bergabung ke Anteikyu agar dirinya tidak menyakiti Kimi lagi Oke lanjut Waktu demi waktu pun berlalu Kini kita diperlihatkan Anteikyu yang kedatangan dua orang tamu bernama Hina dan ibunya Ryoko Yang mana alasan kenapa mereka berdua datang ke Anteikyu adalah Karena di tempat kerjaan ayahnya ini Bisa dibilang Red John lah Karena kedatangan gol kelas S bernama Jason Yang mana Jason dikenal dengan gol yang tak kenal ampun Dan tak segan-segan melakukan pelobian kepada sesama gol serta memakannya Ya agar kalian paham lah ya Dan gak bingung gitu sama alu cerita Tokyo Gol Gue bakal jelasin lagi nih Beberapa tingkatan gol yang direngking berdasarkan kekuatannya Oke gue mulai dari rank yang paling lemah dulu ya Desya Yaitu rank C Nah gol ini biasanya memiliki kekuatan yang kecil Dan hanya bisa menyerang manusia yang lemah aja Yang kedua adalah gol rank B Biasanya gol pada rank ini bisa menguasai kagune milik mereka Tapi hanya ancaman yang kecil lah bagi umat manusia Yang ketiga adalah gol rank E Gol pada tingkatan ini biasanya memiliki kekuatan yang cukup besar Dan biasanya mereka sudah bisa mengembangkan kekuatan dari kagunenya Lalu yang keempat adalah gol rank S-S S plus hingga rank SS Biasanya gol tipe ini sudah memiliki kakuja Ya kalau soal kekuatan gak usah diragukan lagi lah ya Dan yang terakhir nih Gol tipe rank S-S-S Atau triple S Kalau gol tipe rank triple S ini Merupakan tingkatan gol yang paling tinggi Dan untuk kekuatannya sendiri Belum bisa diukur oleh siapapun Oke mungkin itu dialah ranking-ranking gol yang diukur dari kekuatan mereka Dan sekarang mari kita balik ke ceritanya Kedatangan Jason si gol rank S ke distrik 20 ini tentunya memancing kedatangan si Sigi ya guys ya Ya kalau kalian gak tahu si Sigi itu apa Si Sigi itu adalah komisi counter of gol Ya semacam investigator gol lah Dan biasanya nih Para staff si Sigi ini Membawa sebuah koper putih yang didalamnya berisi senjata bernama Queen Kue Nah Queen Kue ini merupakan senjata yang didapatkan dari kegunenya gol yang udah pergi ke lobi Sama seperti gol Si Sigi juga memiliki beberapa tingkatan yang dinilai dari kekuatan mereka Tapi karena takutnya video ini kepanjangan Jadi mari kita bahas nanti di video terpisah ya guys ya Karena jujur sih anime Tokyo Gol ini banyak banget sih Yang menarik gitu untuk dibahas Oke lanjut Kini scene pun berganti Dengan diperlihatkannya dua investigator Bernama Mado dan Amon Yang tengah menelusuri jejak dari Jason Singkat cerita Setelah melobby ke beberapa gol berang rendah Dan menggali informasi darinya Mado dan Amon pun tiba di tempat kerja ayah dari Hina Yang kebetulan Di sana sudah ada Jason Mado dan Amon yang mengetahui ada gol rang es di depan matanya pun Tentunya tidak tinggal diam ya gesyah Dan langsung menyerang Jason Namun karena tingkatan kekuatan mereka bisa dibilang cukup jauh Jason pun berhasil melarikan diri dengan mudah Sedangkan ayahnya Hina Ya langsung beda alam lah Karena dilobbykan oleh Mado Tapi karena Mado ini merupakan seorang investigator Yang sangat ambisius dan melobbykan gol hingga ke akar Yang oleh karena itu Kini kita diperlihatkan Mado yang menjebak Hina dan Ryoko Menggunakan Queen K dari ayah Hina Nah dari kejadian ini Ryoko pun harus rela tusun dilobbykan oleh Mado Sedangkan Hina Ya beruntungnya sih Hina ini berhasil kabur Dan bertemu dengan Kaneki di jalan Yang oleh sebab itu nyawa Loli Gol ini pun berhasil diselamatkan Ya gimana ya Meskipun Loli ini harus hidup tanpa kedua orang tuanya sih Waktu demi waktu pun berlalu Bagi seorang Loli seusia Hina tentunya sangat berat ya guys Ya ditinggalkan kedua orang tuanya begitu saja Ya oleh karena itu Hina secara diam-diam kabur dari rumahnya Karena Hina mencium aroma tubuh dari ibunya Eh akan tetapi Ketika Hina tiba di sumber aroma tersebut Ya ternyata Eh ternyata aroma tersebut berasal dari tubuh ibunya Yang sudah pergi ke Isekai Toka dan Kaneki yang mengetahui Hina pergi pun Tentunya langsung mencari keberadaan Hina Ya meskipun Toka ini berhasil menemukan Hina tepat waktu Namun sialnya tiba-tiba saja Muncul Mado yang berniat melobihkan mereka semua Sedangkan Kaneki Kini diperlihatkan tengah menahan Amon Agar tidak datang ke tempat Toka Yang oleh karena itu Pertarungan pun tak bisa dielakkan lagi Pada awalnya si Toka dan Kaneki ini nampak kewalahan Negisha melawan mereka semua Akan tetapi ketika Toka tengah terancam dan hampir saja pergi ke lobi Ya pada akhirnya Hina pun mengeluarkan Kagune miliknya dan berhasil melobihkan Mado Sedangkan Kaneki Ya disini Kaneki mati-matianlah menahan Amon Hingga lambat laun Kaneki pun mulai kehilangan kontrol lakan tubuhnya dan menyerang Amon Habis-habisan Tetapi sebelum Kaneki benar-benar hilang kontrol Kaneki meminta kepada Amon untuk segera kabur Sebelum dirinya benar-benar lepas kendali Yang oleh sebab itu Nyawa Amon pun masih bisa tertolong Waktu demi waktu pun berlalu Kini kita diperlihatkan kantor CCG yang berada di distrik 11 Tengah diratakan oleh organisasi gol bernama Augiri Yang mana tujuan Augiri ini adalah Untuk menguasai semua distrik Dan menyatukan seluruh gol untuk melawan CCG CCG yang mengatakan hal tersebut pun tentunya tidak tinggal diam ya Gesya Yang mana CCG langsung mengumpulkan seluruh investigator golnya Untuk memerangi organisasi Augiri Di sisi lain Kini kita diperlihatkan Kaneki yang dihampiri oleh seorang pria bernama Banjo Yang merupakan teman dekat dari Rije Sebenarnya si Banjo ini merupakan gol yang berasal dari distrik 11 Sekaligus anggota dari Augiri Dan tujuan Banjo sendiri si datang ke distrik 20 adalah Untuk memperingati Rije guna kabur gitu Karena dirinya tengah diincar oleh Jason Dan faktanya sih Jason ini memiliki dendam pribadi ya Gesya Kepada Rije Eh akan tetapi ketika mereka berdua tengah berbicara Ya tiba-tiba saja Jason muncul di antai Q Jason yang mencium Rije di Kaneki pun tentunya langsung mengkomodewa Kaneki lah secara habis-habisan Hingga Kaneki ini tak sadarkan diri Oh iya kok cukers Disini juga ada adik kandung dari Toka bernama Ayato Yang tentunya Ayato ini merupakan anggota bahkan petinggi di organisasi Augiri Sebenarnya sih ketika mereka kecil Ayato ini sangat dekat ya Gesya dengan Toka Namun semenjak kematian ayahnya entah mengapa Ayato berubah drastis lah dan bergabung dengan Augiri Oke balik ke Kaneki Kemalangan Kaneki tak berhenti sampai situ aja guys Yang mana Kaneki langsung dibawa ke markas Augiri Yang sekarang tengah diserbu oleh seluruh anggota Shishigi Di tempat yang berbeda Kakisugiono yang mengetahui Kaneki ini diculik oleh Jason pun Langsung mengerahkan para petinggi gold di distrik 20 Termasuk Uta dan karakter yang baru aja gue perkenalkan bernama Yomo Guna menyelamatkan Kaneki lah Disini mereka semua menyamar menjadi organisasi Augiri Agar rencana mereka ini menyelamatkan Kaneki bisa berjalan mulus semulus pahak waifu kalian Oh iya dalam misi penyelamatan Kaneki Akhirnya kita diperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari Kakisugiono Yang ternyata eh ternyata Kakisugiono ini merupakan seorang gold tipe rank triple S Yang mendapatkan julukan Fukuro atau buru hantu Jadi dulunya Kakisugiono ini dapat membahas banyak investigator berang khusus dengan mudah Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Kaneki yang terus-terusan diberikan kombo dewa oleh Jason Bahkan saking kejinya Jason mengkombo dewa Kaneki Kaneki ini sampai memohon-mohon kepada Jason untuk segera dilobikan aja lah Sebab dirinya sudah tidak kuat lagi menerima kombo dewa dari Jason Namun di tengah-tengah Kaneki yang dikombo dewa oleh Jason Tiba-tiba saja muncul hodam Rije di alam bawah sadar Kaneki Sedangkan tujuan Rije sendiri di alam bawah sadar Kaneki sih bisa dibilang cukup simple ya guys ya Yang mana Rije ini ingin Kaneki tidak lagi menjadi seorang pria yang naif Karena kan selama Kaneki hidup Kaneki selalu memegang prinsip tidak apa-apa jika dirinya disakiti oleh orang lain Asalkan dirinya tidak sampai menyakiti orang lain Nah karena prinsip Kaneki inilah ibunya harus pergi ke lobi Jadi ketika ayah Kaneki pergi ke Isekai sewaktu Kaneki masih kecil Tulang pengkeluarga kini terbebani di pundak ibunya Pagi, siang, sore, malam Ibu Kaneki harus bekerja demi membutuhi keluarga Serta membayar hutang dari kakaknya Alias bibi Kaneki yang bejibun Dan karena hal tersebut pula lah Ibu Kaneki yang terlalu bekerja dengan keras Ia pun jatuh sakit dan tidur di tanah Rije yang mengetahui prinsip Kaneki yang naif ini Tentunya berusaha menyadarkan Kaneki ya guys ya Karena jika Kaneki terus-menerus memegang prinsip orang lemah seperti ini Bukan tidak mungkin gitu Kaneki akan terus-menerus menjadi cupu Dan karena lemahnya Kaneki Orang-orang di dekatnya akan pergi ke lobi Kaneki yang terus-menerus dihasut oleh Rije pun pada akhirnya mulai terhasut lah Dan mulai merubah pandangannya mengenai dunia Dan pada akhirnya si cowok cupu Nolet kesepian serta jomblo ini pun Berubah menjadi seorang wibu psikopat Sebenarnya si anime season 1nya udah berakhir sampai sini aja guys ya Tapi ya nanggung gitu Jadi ya gue bakal tipis-tipis lah Bahas anime Tokyo Ghost Season yang keduanya Oke Jadi ketika si Kaneki ini udah berubah menjadi seorang wibu psikopat Yang menambah attack speed dan juga damage Kini Kaneki lah yang mengkombo dewa Jason dengan mantap Hingga Jason yang kita kenal merupakan seorang pria besar gagah Yang tak memiliki hati nurani ini Kini di depan Kaneki Jason hanyalah seorang bocah cupu gitu Yang hanya bisa merintik sakitan ketika dikombo dewa oleh Kaneki Dan ya pada akhirnya Kaneki pun berhasil mengalahkan Jason Serta karena kini Kaneki merupakan seorang wibu psikopat Sifatnya pun ikut berubah ya guys ya Dari seorang pria cupu pria yang gemar membaca buku Kini berubah menjadi seorang pria kalem Cool, pendiam Dan tentunya membuat para wanita becek seketika Hmm tapi kejutannya tak sampai sini aja kok Setelah peperangan antara Shishigi melawan Gol ini berakhir Kaneki sebenarnya pernah menghampiri Toka ya guys ya Namun kedatangan Kaneki kepada Toka bukanlah kabar yang baik Bagi Toka dan seluruh anggota Anteikyu Melainkan Kaneki hanya ingin memberitahu Toka Bahwa dia akan berhenti bekerja di Anteikyu Dan memilih bergabung ke Awiri Dengan alasan yang sebenarnya sih Kaneki ini tidak mau berada di dekat dengan orang-orang yang ia sayangi Karena takutnya keberadaannya hanya akan membawa musibah kepada mereka semua Selain itu juga tujuan Kaneki masuk ke Awiri itu adalah Karena Kaneki ingin bertambah kuat lah Agar bisa melindungi orang-orang yang ia sayangi dari jauh Termasuk Hide salah satu sahabatnya Serta orang yang paling berharga bagi Kaneki Dan ya anime Tokyo Ghoul season 1 pun berakhir Oke 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 lah guys Itu dia seluruh cerita dari anime Tokyo Ghoul season 1 dan ya season kedua Ya tipis-tipis aja lah ya Gimana? Seru kan? Ya pastinya seru dong Apalagi abang Nime nih yang bawakin And seperti biasa gitu Saya tidak bosen-bosen buat mengingatkan kepada kalian Jika kalian menyukai alu cerita kali ini Atau tema-tema yang ada di channel abang Nime ini Sabi banget lah untuk tombol subscribe Like, comment, dan juga share lagi sih ya Bantu channel abang Nime ini untuk terus berkembang Thank you udah mampir dan thank you banget Yang udah subscribe See you next video Bye bye Sampai jumpa